Apa artinya hijrah? Bukan. Hijrah bukan pindah. Kalau cuma pindah, orang Arab menyebutnya intikal. Intikal itu pindah. Hijrah itu berpindah pada satu keadaan yang lebih mendekatkan kita pada Allah SWT. Lebih dekat dengan Allah. Kalau antum cuma pindah, antum bisa pindah. Tapi belum tentu kepindahan anda mendekatkan diri anda dengan Allah. Anda kerja misalnya kan. Sekarang selerinya misalnya seribu dolar. Ada tawaran lima ribu dolar. Tapi lima ribu dolar ini menjauhkan anda dari masjid, sulit sholat, sulit mendapatkan teman-teman yang baik untuk ta'nim. Itu bukan hijrah namanya. Itu intikal. Pilih mana? Kerja dapat gaji seratus dolar, tapi bisa sholat, dekat dengan Allah, bisa mengaji. Atau kerja dengan gaji sepuluh ribu dolar, tapi jauh dari Allah. Tidak menemukan tempat-tempat untuk belajar. Dan jauh dari teman-teman yang sholaih. Dan tidak ada pilihan yang ketiga dan tidak boleh maksa. Itu gak mudah. Itu gak mudah. Ini sebut dengan hijau.